Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi literasi dan numerasi pasti bukan menjadi sesuatu yang asing buat Bapak dan Ibu. Apalagi di akhir-akhir ini, yang kedua istilah ini seringkali kita dapatkan dan seringkali juga kita dengar. Dan hari ini kita akan mencoba menghayati dan juga mendiskusikan bersama terkait kedua hal ini. Dan ini nanti harapannya juga akan mendukung proses Bapak dan Ibu pada saat mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan memperhatikan satu di UKSV. Ya, perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Wahyudi. Saya wakil dekan di FKIP UKSV dan juga menjadi salah satu instruktur di Guru Kelas SD. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang ada di Guru Kelas SD nanti akan bertemu dengan saya sebagai salah satu instruktur yang akan mendampingi Bapak dan Ibu di program ini. Baik Bapak dan Ibu, yang pertama kita akan melihat beberapa data yang itu nanti bisa menjadi satu bahan untuk kita refleksikan terkait dengan literasi dan numerasi yang ada di Indonesia, khususnya untuk anak-anak kita di sekolah. Yang pertama Bapak dan Ibu, ini saya mencoba untuk mengumpulkan beberapa informasi dari beberapa sumber, termasuk dari Kemenko, PMK, dan juga dari websitenya Kemen Dikti. Yang ini menggambarkan tentang keadaan kita terkait dengan literasi dan numerasi. Nah ini dari data yang pertama Bapak dan Ibu, jadi ini terkait dengan hasil PISA, berarti ini adalah salah satu kegiatan, salah satu cara bagaimana secara internasional memotret potensi atau kemampuan untuk para siswa begitu, dua hal dari yang diukur itu adalah tentang literasi dan juga numerasi. Kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, kondisi kita memang masih perlu diperjuangkan. Karena masih dalam kondisi yang sangat jauh dari yang diharapkan. Bahkan dari 70 negara yang diikutkan, kita masih berada pada posisi yang cukup dekat, tapi bukan dekat yang di atas ya, tapi dekat dari yang di bawah. Dari 70 peserta atau dari 70 negara yang ada. Kita berada pada peringkat 62. Kemudian juga kita memiliki tingkat literasi yang berendah dari 10 negara yang ada. Ini baru satu sumber begitu ya, saya lihat kondisi kita begitu. Kemudian sumber yang kedua, ini juga sama Bapak dan Ibu, masih menguatkan itu. Jadi kalau datanya selalu sama begitu ya, datanya selalu sama, ini saya ambil dari Kemendagri begitu, data tentang kondisi kita begitu. Ini terkait juga dengan literasinya. Jadi data yang sama juga di pos di tempat yang berbeda, itu menunjukkan bahwa kondisinya memang seperti ini. Bahwa kita masih berada dalam kondisi yang masih belum baik. Dan itulah yang menjadi salah satu penjawab kita untuk bersama-sama berusaha untuk memperbaiki itu, Bapak dan Ibu. Sehingga nanti salah satu materi yang dimasukkan pada saat pendalaman materi untuk identifikasi masalah, salah satunya adalah literasi ini. Ini sumber yang kedua. Kemudian sumber yang ketiga, nah ini yang langsung menangani tentang PPG, yaitu dari Dijen di Pendidikan Profesi dan Pembinaan Burungi Bapak dan Ibu. Ini di GTK sana, yang disampaikan oleh Bu Santi Ambarukmi begitu, beliau sebagai direkturnya. Ini juga menyampaikan hal yang sama. Kondisi kita juga masih dalam keadaan yang belum baik juga. Indonesia masih berada pada skor 371, akhirnya berada di urutan yang ke-74. Kaitannya dengan bahasanya. Kemudian untuk yang kaitannya dengan kemampuan sains, itu juga dalam kondisi yang kurang baik juga, Bapak dan Ibu. Jadi ini yang menjadi latar belakang, kenapa dua hal tadi, literasi dan juga numerasi itu, menjadi sesuatu yang penting untuk disampaikan pada awal perkulihan kita ini, supaya inilah salah satu kondisi yang harus kita perbaiki. Karena nanti proses yang harus dilalui oleh Bapak dan Ibu, beranjak dari persoalan-persoalan yang dihadapi di kelasnya masing-masing. Salah satunya persoalan tentang literasi dan numerasi ini. Ini kondisi kita, Bapak dan Ibu. Kondisi yang perlu dipikirkan bersama untuk diperbaiki. Nah, ini kalau dilihat dari data secara umum, ini berdasarkan aplikasi baru tentang pengukuran, penilaian atau assessment yang dilakukan oleh kementerian kita, kondisi kita seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, literasinya, ini kurang dari 50 persen yang mampu, ini secara nasional ya, kalau tadi kan internasional, Bapak dan Ibu. Ini secara nasional. Kurang dari 50 persen yang mampu mencapai batas minimal. Jadi kurang dari 50 persen, Bapak dan Ibu. Ini untuk literasinya, dan untuk numerasinya secara nasional pun juga sama. Kurang dari 50 persen yang mencapai batas itu. Jadi kondisi secara internasional, kenapa posisinya tadi seperti itu, itu juga karena kondisi secara nasional pun kita masih belum dalam kondisi yang baik. Nah, ini yang perlu dilakukan sekarang adalah melakukan analisis kenapa ini terjadi. Sehingga nanti kita bisa tentukan bagaimana caranya untuk mengatasi ini. Ini salah satu hal yang nantinya menjadi salah satu hal yang harus dikerjakan oleh Bapak dan Ibu pada saat mengikuti program PPG ini. Jadi ini kondisi real kita, Bapak dan Ibu. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Berusaha untuk mengantarkan peserta didik kita atau siswa-siswa kita untuk memiliki kemampuan literasi dan numerasi secara baik. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Apa itu sebenarnya literasi dan numerasi itu? Apakah selama ini kita mendefinisikan bahkan mengartikan itu dalam konteks yang sangat terbatas? Sehingga kita dalam kondisi seperti ini atau ada faktor lain begitu? Dan nanti ini menjadi penting karena apa? Mari kita lihat sama-sama Bapak dan Ibu. Yang pertama tentang literasi. Saya mencoba untuk mengambil dua sumber begitu untuk memberikan batasan dan juga refleksi untuk kita Bapak dan Ibu terkait dengan literasi. Jadi selama ini yang sering muncul dalam pikiran kita, dalam diskusi kita, itu seringkali bahwa literasi itu hanya terkait dengan kemampuan membaca. Ternyata bukan sekedar itu Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat di sini, literasi itu bahkan sampai kepada bagaimana mengelola informasi. Jadi bukan saja bisa membaca, tetapi mampu mengambil informasi yang ada di dalam bacaan itu dan juga mengelola informasi itu. Baik dalam proses aktivitas membaca maupun pada saat kita menulis. yang kedua, literasi itu juga dikatakan sebagai kemampuan berbahasa seseorang, mulai dari menyimak, berbicara, membaca, menulis, untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda dengan tujuannya. Sehingga dari konteks dua definisi yang saya ambil ini, maka literasi itu tidak hanya bicara pada kemampuan membaca saja Bapak dan Ibu. Tetapi bagaimana menganalisis isi dari bacaan itu, kemudian mencoba untuk melihat konsep apa yang ada di sana, sehingga informasi itu bisa digunakan. Sehingga kalau sebatas hanya bisa membaca, ya maka itu hanya bisa terungkapkan saja. Dideskripsikan saja apa yang ada di sana, tetapi kita belum bisa mencoba untuk melihat isinya apa, kemudian mencoba untuk mengelola itu, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan, bahkan mengambil tindak lanjutnya. Nah ini yang akhirnya membuat pemahalan kita menjadi sangat sempit. Kalau literasi hanya dipahami sebagai proses membaca saja, membaca menulis saja. Nah ini dua hal yang nanti menjadi catatan kita, bukan hanya untuk persoalan membaca dan menulis saja. Ini terkait dengan yang literasi. Dan saya mencoba untuk menggali, begitu ya, salah satu penyebab dari lemahnya literasi tadi. Yang pertama, kita sadar betul begitu Bapak dan Ibu, bahwa bahan-bahan bacaan yang memang cocok, layak, menarik untuk meningatkan literasi itu masih kurang Bapak dan Ibu untuk kita. Sehingga nanti itu bisa jadi menjadi bahan identifikasi juga kita, begitu ya. Pada saat kita melakukan identifikasi terkait persoalan yang terkait dengan literasi. Ternyata sumbernya saja masih kurang begitu. Sehingga pada saat kita meminta mereka untuk bisa melakukan proses itu secara baik, kalau sumbernya tidak ada, maka itu tidak bisa dilakukan secara baik. Sehingga mereka kekurangan untuk bahan-bahan itu. Kemudian, yang kedua adalah kesempatan mereka untuk praktek melakukan literasi tadi secara baik. Tidak hanya mampu membaca muncul suara dari kata-kata yang diungkapkan dari susunan kalimat dan paragraf yang ada dalam satu bacaan itu, tetapi bagaimana mereka betul-betul mempraktekkan proses literasi itu secara benar. prakteknya bagian kedua yang kurang. Yang pertama tadi sumbernya, yang kedua adalah prakteknya untuk melakukan literasi yang benar itu memang masih kurang. Jadi selama ini hanya sekedar membaca, tapi tidak berusaha untuk menggali informasi yang ada itu apa, mengelola isinya, kemudian menganalisis, kemudian menginterpretasikan, bahkan menggunakan apa yang ada di situ itu untuk mengembangkan atau membuat sesuatu. Ini dua hal dulu yang menyebabkan kenapa literasi kita kurang. Yang pertama sumbernya, yang kedua adalah prakteknya atau intensitas mereka untuk melakukan praktek literasi itu sendiri. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, bagian yang kedua, bagian yang kedua adalah numerasi. Nah, ini juga menjadi hal yang penting juga yang tadi bagaimana seseorang menggali informasi dari proses membaca, menulis, begitu ya, jika mendapatkan isi dari apa yang ada di dalam bacaan itu, mengelola, menganalisis, dan juga sampai menginterpretasikan. Yang bagian yang kedua adalah numerasi, begitu. Ini merupakan kemampuan untuk menganalisis yang terkait dengan data, angka-angka, data-data yang ini biasanya kalau zaman dulu itu ada proses hitung-menghitung, begitu ya. Tetapi tidak hanya melakukan saja, Tapi di sini ada kata yang menunjukkan bahwa satu, menganalisis, jadi kalau menganalisis itu berarti tidak hanya melakukan proses perhitungannya saja, tetapi mencoba untuk mencari, mencari dari apa yang didapatkan itu ada sesuatu yang menarik tidak untuk bisa digunakan, begitu. Sehingga nanti akan muncul pada bagian yang kedua ini dari proses yang sudah dilakukan tadi, maka numerasi itu juga akan menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengaplikasikan konsep tentang bilangan atau keterampilan operasi hitung itu di dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang mereka dapatkan itu betul-betul bisa diterapkan. Misalkan mereka belajar tentang proses, karena saya dosen matematik, pada saat mereka belajar tentang luas. Belajar tentang luas. Kalau kita konteknya bicara tentang luas, menurut Bu Nirwana. Menurut Bu Nirwana. Pada saat konteknya kita bicara tentang luas, apa saja yang bisa kita lakukan bersama dengan anak-anak? Apa Bu Nirwana? Masih di mute? Masih termute? Masih termute, Bu? Ya, silakan Bu Nirwana. Sudah? Sudah? Ya, sudah. Terima kasih Pak Wahyudi. Kalau menurut saya, kalau ingin mengukur numerasi siswa, saya mungkin bisa mengajak anak-anak untuk mengukur lebar kelas, untuk mengetahui luasnya, yaitu dan panjangnya. Anak-anak yang bertindak langsung atau bergerak untuk mengukur. Tentunya dengan menggunakan alat ukur. Mungkin itu cukup. Sampai di situ saja, Bu. Iya. Sempat enggak kita terpikirkan begitu ya? Kalau kita sudah mengukur luas yang ada di ruangan kelas ya, katakanlah itu luas lantainya. Pernah enggak kita berpikir tentang bagaimana nanti menata kursinya, jarak antar kursinya, ruang gerak antar lorong di antara kursi-kursi itu sehingga ada proses gerakan yang bisa terjadi secara baik. Kadang-kadang kita hanya kontaknya berapa luasnya begitu ya? Nah, ini yang akhirnya membatasi ruang gerak dan pikiran kita yang akhirnya kita hanya terbatas pada bagaimana mengukurnya saja. Tetapi belum, nah tadi, belum mengaplikasikan itu, menginterpretasikan kenapa ini harus diukur ya, luas kelas ini ya. Kalau sudah diukur untuk apa ya? Nah, ini yang sering terjadi Bapak dan Ibu. Sehingga kontak-kontak yang seperti inilah yang nanti harus dibangun dalam PPG, dalam jabatan yang baru ini. Ini namanya new PPG. Sehingga kontak-kontak bagaimana implementasi kita bicara luas itu ternyata bisa bicara tentang bagaimana menata mejanya. Kalau mau dibuat kelompok harus seperti apa, bisa berapa kelompok, jarak antar mejanya berapa, kalau dibuat lingkaran kira-kira bisa terbuat lingkaran berapa. Nah, ini salah satunya yang bisa dilakukan. Yang selama ini kita masih terbatas pada konsep luasnya saja. Iya, Pak. Betul. Nah, ini salah satu contoh Bapak dan Ibu, tentang numerasi. Jadi, tidak hanya melakukan proses pengukuran itu, mendapatkan datanya saja, tetapi sampai menganalisis, bahkan mengaplikasikan itu dalam lingkup aktivitas yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kontak yang kita bicarakan tadi menjadi lebih bermakna dan lebih memberi manfaat. Begitu, Bapak dan Ibu, itu tentang numerasinya. Nah, ini penting ini. Penting. Yang pertama, literasi dan numerasi itu dua hal yang penting dan tidak bisa dipisahkan, Bapak dan Ibu. Pada saat kita bicara tentang numerasi, kita bicara tentang data apa saja yang ada dalam sebuah kontak tertentu, kalau kita tidak punya kemampuan literasi yang baik, maka kita tidak bisa mendapatkan informasi-informasi data yang ada di dalam situ. Contoh yang sederhana, kontak misalkan dalam aktivitas yang sifatnya kemecahan masalah yang dituangkan dalam kalimat atau dalam soal cerita misalkan. Dalam kontak yang cukup komplek yang disajikan dalam satu aktivitas dalam cerita. Kalau kita tidak punya kemampuan literasi untuk melihat bagaimana kita menggali informasi yang ada di dalam, kemudian mengelombokkan informasi itu, menganalisis data di dalam situ, maka proses numerasi ini juga tidak akan berjalan dengan baik. Yang sering terjadi itu kan kalau ada ini, maaf kalau saya kasih contoh matematika, kalau di situ ada sebuah persoalan yang isinya berupa beberapa angka itu mereka pasti berpikir ini dikalikan atau dibagi atau dijumlahkan ya. Sering mengalami begitu Bapak dan Ibu? Sering ya? Jadi akhirnya ini dikalikan atau dibagi Ibu? Mesti pertanyaannya begitu. Karena si anak ini belum bisa menangkap maksud karena kemampuan literasinya tadi yang kurang. Sehingga dia tidak bisa melakukan proses numerasi secara baik. Kemudian yang kedua literasi dan numerasi itu Bapak dan Ibu terkait dengan kemampuan untuk menganalisis informasi. Sehingga nanti bisa berupa deskripsi dari tentang sesuatu bisa juga dalam bentuk grafik tabel bahkan dan akhirnya bisa diinterpretasikan dan tadi untuk memprediksi pengambilan keputusan seperti tadi menata ruang kelas tadi. Nah ini sampai di sini harapannya Bapak dan Ibu kenapa lemah karena kita tidak sampai di sini. kita hanya sampai tataran dasarnya saja. Hanya bicara membaca menulis hanya bicara tentang bagaimana menghitung menentukan hasil saja tapi tidak sampai menginterpretasikan bahkan sampai memprediksi dan mengambil keputusan harus gimana. Nah ini yang lemah di kita dan ini nanti yang harus kita lakukan. Dan ini saya mencoba belajar dari salah satu sumber yang menarik menurut saya Bapak dan Ibu ini ada Ibu Natsua Sihab beliau itu adalah ketua kampus guru cikal Bapak dan Ibu yang pemikiran dan juga pengalaman beliau sangat luar biasa begitu saya ambil untuk dijadikan sebagai bahan refleksi untuk kita ada lima hal yang penting kepada Ibu terkait dengan literasi dan juga numerasi ini dari Mbak Natsua Sihab yang pertama yang pertama Natsua Sihab bukan Natsua nanti kalau Natsua dari mata Natsua nanti yang pertama seperti yang saya sampaikan di awal tadi sama pendapat saya dengan pendapatnya Mbak Natsua literasi itu bukan sekedar kemampuan membaca tetapi kemampuan untuk menalar jadi kalau anak-anak kita hanya fokus pada bagaimana membaca saja Bapak dan Ibu maka mereka hanya punya keterampilan dasar saja sehingga mereka tidak bisa tadi menginterpretasikan bahkan menalar tentang apa yang ada di sana itu yang pertama sehingga kalau seseorang itu literasinya tinggi maka dia akan punya kemampuan menalar tadi contoh yang sederhana tadi menata meja bagaimana jarak antar meja ruang geraknya tadi itu proses bernalar dari konteks hanya sekedar mengukur luas ruangan atau lantai yang ada di dalam kelas kemudian yang kedua selama ini kita hanya menekankan bagaimana mereka bisa membaca nah ini jadi hanya belajar untuk membaca pokoknya kalau sudah bisa membaca itu bagus tetapi bukan membaca untuk belajar jadi kita itu masih ada tataran belajar membaca bukan membaca untuk belajar jadi kalau belajar untuk membaca itu artinya kita memiliki kemampuan membaca yang baik dan kita mendapatkan sesuatu dari situ tapi kalau yang pertama ini ya betul-betul baru belajar bagaimana membaca kalau yang disini sudah memanfaatkan kemampuan membaca itu untuk mendapatkan informasi sehingga kalau itu bisa dilakukan membaca sebagai proses belajar maka mereka akan mendapatkan kemampuan lintas disiplin mendapatkan banyak pengetahuan mendapatkan banyak data sehingga bisa membandingkan satu dengan yang lain tapi kalau baru belajar membaca terucat benar itu saja sudah sangat oke itu kenapa kita rendah karena ada di situ baru belajar membaca bukan membaca untuk belajar itu yang kedua yang ketiga selama ini kita hanya fokus pada saat kita memberi anak-anak bahan untuk belajar bersama membaca sesuatu itu kita hanya melihat tentang bagian yang namanya aktif membaca pada saat anak mengeluarkan suara seperti kata-kata yang ada di bahan itu terungkap itu sudah kita lihat ini sudah aktif sudah membaca dengan benar sehingga rame sekali muncul suara-suara suara-suara gitu tetapi bukan atau tidak membaca aktif kalau aktif membaca itu hanya keluar suara tapi kalau membaca aktif itu betul-betul mencari 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 apa saja yang ada di situ melihat isinya apa bukan sekedar keluar suaranya itu yang namanya membaca aktif makanya kalau anak-anak diminta untuk membaca kadang-kadang mereka bosan karena mereka hanya aktif membaca saja bukan dalam rangka untuk membaca aktif nah ini bagian yang ketiga yang penting jadi jangan senang pada saat mereka mengeluarkan suara pada saat mereka membaca tapi lihat dari apa yang mereka baca itu mereka melakukan apa misalkan memberi warna dengan stabilo menggaris bawahi nah itu namanya membaca aktif menulis kata-kata penting nah kayak gitu selama ini kan muncul suara waduh udah belajar ini padahal bukan itu berarti apa yang mereka tandai dari bacaan itu di lingkari boleh digaris bawahi boleh di stabilo boleh dicatat kata-kata pentingnya juga boleh itu yang ketiga yang keempat kadang-kadang kita lupa bapak dan ibu kita nyuruh anak-anak kita membaca terus gitu ya tapi jarang diberi kesempatan untuk menulis jadi apa yang mereka baca kemudian mereka dicoba untuk kembali menuliskan menurut bahasa mereka sehingga dari situ nanti mereka betul-betul bagian yang ketiga aktif tadi betul-betul bisa dilakukan karena mereka bisa mengungkapkan kembali menulis kembali isi dari apa yang mereka baca itu dengan bahasanya mereka itu harus diimbangi bapak dan ibu jangan sekedar hanya diminta membaca tetapi tidak ada kesempatan untuk menuliskan kembali ya kemudian yang kelima yang kelima penting sekali bapak dan ibu ini bukan bawaan lihat oke tinggal dua menit oh siap siap jadi kemampuan membaca itu bukan bawaan lahir bapak dan ibu tetapi potensi yang bisa dikembangkan jadi mereka memiliki kemampuan membaca secara baik atau tidak itu tergantung dari kita bukan karena bawaan bayi mereka tetapi mereka ada potensi untuk bisa kita bantu untuk berkembang ya ini lima hal yang menurut saya penting supaya supaya kita bisa memperbaiki kemampuan literasi dan juga numerasi tadi contoh sekarang yang pertama kalau kita anggap kita sebagai seorang siswa kalau kita melihat seperti ini apa yang bisa kita simpulkan bapak dan ibu atau informasi apa yang bisa kita dapatkan dari data ini ini adalah nilai dari seorang murid kalau kita gurunya apa yang bisa kita ambil dari informasi yang ada di sini ini yang luar biasa bunirwana ini saya bunirwana lagi iya kalau menurut saya pak berdasarkan nilai yang dihasilkan orang misalnya peserta didik kita tentunya dia tidak mencapai KKM kalau dilihat dari segini oke tidak sesuai KKM selesai disitu saja ya itu saja dulu pak itu saja ya sebagai guru apa yang bisa kita lakukan berarti kita hanya membaca data saja tetapi belum mencoba untuk menggunakan data ini untuk melakukan sesuatu analisisnya sudah tadi karena muncul KKM ya sekarang tindak lanjutnya apa nah dari sini ini baru satu siswa nah ini sekarang kalau terdiri dari beberapa siswa nah kalau seperti ini gimana nah ini pasti ada yang jadi kepala sekolah ya kalau ini sekarang berfungsi sebagai kepala sekolah misalnya kalau ada seperti ini kira-kira apa yang kita peroleh dan kita harus bagaimana izin menjawab Pak Wahyudi silahkan 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 Bapak oke kalau saya melihat sekilas dari tabel ini ini nilai di matematika kurang ya jadi ada beberapa kemungkinan yang pertama adalah metode mengajarnya yang mungkin kurang sesuai sehingga perlu melakukan evaluasi di prosesnya atau mungkin KD-nya yang terlalu sulit nah oke Pak sampai disini dulu Pak oke kenapa Bapak bisa mengungkapkan dua hal menarik tadi Pak dari ini Pak dari nilainya dan secara umum banyak siswa mengalami seperti itu oke bagus sekali Bapak dan Ibu jadi ini melihat kontek yang luas kok sebagian besar ya berarti ada yang salah ini gitu jadi bukan lagi menyalahkan muridnya begitu ya tapi konteknya justru melihat waduh ini jangan-jangan cara saya ini nah itu maksudnya jadi disini literasinya oke numerasinya juga dapet begitu sampai berusaha mencari apa ini menganalisis nah baru nanti ditentukan apa yang akan dilakukan luar biasa 30 menit ternyata sudah membuahkan sesuatu begitu ya cukup ini saja ya dan ini penting juga untuk ini Bapak dan Ibu ya ini salah satunya dan ternyata 30 persen yang menentukan keberhasilan di kelas itu adalah siapa Bapak dan Ibu guru ya jadi ini menjadi catatan penting buat kita ya begitu Pak Tri terima kasih semoga memberikan refleksi untuk kita Bapak dan Ibu untuk yuk sama-sama ya melihat keberadaan literasi dan numerasi kita mumpung ini kesempatan bagus kita untuk PPG untuk melakukan proses perbaikan dan kita lakukan kami kembalikan ke Pak Tri terima kasih Pak Tri sampai jumpa di video selanjutnya